Hasil akhir PSIS Semarang versus Persib Bandung berakhir dengan skor 1-2, Gali Freitas menggila. PSIS Semarang berhasil menahan Persib Bandung dengan skor 1-2, setelah dua pemain PSIS Semarang kena kartu merah di Pekan 9 Liga 1 2023-2024, Minggu 20 Agustus 2023. Bermain di Stadion Jatidiri, skor akhir 1-2 untuk kemenangan Persib Bandung. Persib Bandung unggul lebih dulu lewat gol dari Mark Locke menit ke-24, gol Mark Locke tercipta dari titik penalti setelah Gali Freitas melanggar Daisuke Sato. Babak kedua, PSIS Semarang menyamakan lewat Gali Freitas menit ke-56. Pemain Timor Leste itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang tak bisa dijangkau oleh Vitro. Kemudian pada menit 92 Persib berhasil mencetak gol lewat Mark Locke dari titik penalti. Berikut susunan pemain PSIS Semarang versus Persib Bandung. PSIS Semarang, Adi Satrio, Bayu Fikri, Lukau, Wahyu Prasetyo, Giovanni Numberi, Bou Bakari Diara, Delvin Rumbino, Lutfi Kamal, Gali Freitas, Septian David Maulana, Aisei Marukawa. Persib Bandung, Fitrul Dwi Rustapa, Kakang Rudianto, Nick Kuiper, Alberto Rodriguez, Daisuke Sato, Mark Antoni Klok, Rahmat Irianto, Levi Madinda, Freds Butuan, Esra Walian, Edo Febriansah. Terima kasih telah menonton!